iya ini kalau mau di ini dulu nanti dicuci lagi lagi nanti habis di mesin itu dicuci lagi sampai kalau pakai kentang yang putih yang biasa itu kurang ini kurang kriuk gitu nggak tahan lama juga tadi berapa kilo tetangnya udah kelar Mbak udah cepet banget ya ini cuma hitungan menit ya Iya ini kalau boleh tahu dulu beli mesin gini berapa Bu ini sekitar 2 juta lebih kalau masalah ini makan berapa listrik nih gini enggak 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 ya kalau ini udah jadi terus diapainnya di cuci ini bilasnya harus bener-bener bersih banget sampai airnya bening jadi bukan di pas awal ya tapi tadi udah habis di kupas dikit di terus di potong terus cuci lagi tuh sampai dia bener-bener airnya sampai bener-bener bening jadi karena kenapa gitu karena kita nggak pakai pake kapur siri ya kita gak pake pengeras apapun jadi bener-bener hanya proses cuci bersih goreng gak pake kapur siri atau apa-apa yang lain tetep kriuk tahan kok 2 bulan 3 bulan masih manualan gini lah ini ibu menentukan gini berapa sentinya itu kalau gak salah 2 mili atau 3 mili soalnya kalau ketipisan dia hancur mas hancur jadi pas nanti diaduk sama bubuk lakuk banget kan hancur jadi kayak bubuk ini cuma buat kentang apa bisa buat bisa ini saya produksi kripik kentang juga kripik kentang juga boleh kripik kentang balado kripik kentang jadi dia ini mesinnya bisa dipake untuk Mustafa sama kripik kentang tapi kalau kripik kinko gak bisa ketebelan ini masih bisa nya ya untuk kita produksi 10 kg 10 kg ya enggak sih karena lebih lebih ya cuma karena agak susah cari kentangnya kalau kipik 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 yang jual lebih lama kentang dieng kentang dieng beberapa kali saya beli, ternyata dikampur karena memang lagi mahal Sekilo berapa buat anak-anak Dieng? 18 ribu sih saya dapat Isi berapa ya? Saya nggak ngutungin sih, sekilu isi berapa? Terbantung itu ke besar kecil Ke besar kecilnya Nanti dicuci lagi nih ya Berarti total berapa kali bilas nih? Bisa 4 kali 4 kali bilas ya? Jadi bilasnya tuh kalau mau bikin Mustafa ya Kuncinya tuh dari pencucian Kuncinya tuh harus benar-benar Sampai airnya tuh bening, bersih Kalau nggak digorengnya itu Kentangnya lengket, nempel-nempel Karena saya memang benar-benar nggak pakai Apa-apa, asli aja kentang Ya Alhamdulillah ini kayaknya kuning semua ya Biasanya ada yang hitam juga Hikam, campur mas Ini bread yang agak belek Pokoknya ini lagi sulit luar biasa Tentang cari bahan bakunya Mahal semua ya Jadi gorengnya tuh habis Minyaknya harus banyak Minyaknya juga bagus ya bu? Iya, kita nggak pakai minyak curah mas Walaupun harga minyak lagi mahal Udah kering nih ya? Udah udah dipirising Mas ini proses apa nih bu? Goreng Makanya sisanya harus direndam karena kan kalau kentang Kalau nggak direndam dia coklat Lebih jelek nanti hasilnya Jadi sisanya lebih direndam air ya? Yang penting sih dia direndam aja Berapa lama goreng begini? Sejam lebih ada? Apa? Sekali goreng gini? Nggak Terus diaduk-aduk ya? Masih di awal-awal justru nggak boleh diaduk Karena nanti gila anjir Tunggu aja Ini kalau udah mulai coklat gini Ya udah mulai mateng Abis ini dia proses apa? Tirisin dulu minyaknya Ini udah mateng ya? Tinggal diapain ya abis ini? Mau dibumbuin Pakai bumbu balado Oke Gitu Udah siap bumbu Udah kering-kering ya? Iya cobain deh Keriuk banget Kering ya? Halo assalamualaikum Perkenalkan Aku Irma Adam Kebetulan bidang usaha aku Sekarang lagi di Kiliner Baru coba Baru merintis Doain semuanya lancar ya Nama usaha aku IASnet Usaha rumahan lah Dulu idenya gimana nih? Tadinya saya adalah beberapa usaha Saya buka di mall Tapi bukan makanan Terus karena pandemi kan Tutup gitu Saya jual online di rumah Ada saya pernah ikut MLM juga Terus saya pernah jadi reseller skincare juga Usahanya udah mulai bagus Omset udah tinggi Gitu ya Terus skincare juga bagus Tiba-tiba diputus kontrak sepihak Akhirnya saya capek Saya capek Saya merasa capek Besarin usaha orang Gitu Walaupun saya juga untung ya Gitu Suka jadi stok makanan di rumah Ya berdarah-darah dulu Coba resep masakan yang kita masak Untuk makanan sendiri sama jual Kan harus bener-bener gitu Ya beda gitu Dalam waktu belum 6 bulan ini Alhamdulillah udah dari seller Jualan juga orang repeat order Berarti kalau orang repeat order Ya diterima lah ya gitu Nah Mbak ini mau buat apa nih Mbak? Ini buat bubu mustapanya nanti Nah ini ada apa aja ini isinya Ini cabai apa? Periting Sama cabai jabla ya? Ini mau di blazer ya Mbak? Ini lagi apa ini Mbak? Bikin bumbu mustapanya Ini di blender ya Mbak? Ini cabainya segar-segar ya Iya kita mas kalau bikin cabai fresh Kita gak mau pakai cabai giwin yang udah diinepin semalam aja gak mau Karena nanti beda rasanya Mau bikin bumbu baladonnya Bawang putih Bawang putih tadi dihalusin ya Kita tengis dulu bawang putihnya Sampai harun aja Kalau bikin bawang putih jangan sampai hangus ya Makanya harus diaduk krik Karena kalau disampai hangus ya Apa? Aik Nah ini bumbu halusnya ya tadi ya Iya ini cabai ini Cabai fresh yang digirin sendiri Itu apa tuh? Nah ini udah rasat Sudah Ini diaduk sampai apa ya? Sampai mateng ya cabainya Kalau dia udah mateng itu Gak languk baunya Awe tahan lama juga Mustapanya jadi pot Gini-gini manteng-manteng banget Gini satu wajan untuk kita mau masak Berapa kilo ya? Ini kita bisa satu wajan itu Kalau aku bikinnya satu kilo-satu kilo mas Kalau sebulan berarti kurang lebih Kalau untuk produksi totalnya Nah bikin berapa kilo? Sebulan saya bisa 80 yang tuh ya Lebih lah Kalau sama kuripi kentang? Kalau 100 kilo juga lebih Diara kripsan lah Ini kalau bumbu udah memateng nih Kelihatan ya Kayak udah mau Antara bumbu dan minyak tuh terpisah Banyakan sih kemarin Bapak udah bilang Mau nyetok buat gulang kuasa Kalau sahur kan katanya Suka malus tuh ibu-ibu Masak yang repot-repot Gula putih Gula putih Apa-apa Kan siapa tau nih Ada yang pengen usaha Bingung apa Ibu rumah tangga Sambil ngasuh anak Masih bisa cari uang dari rumah Ini paling-paling pentingnya ya Kalau udah kondisi bumbu Masuk gula kayak gini Hati-hati Apinya boleh dikecilin Kalau misalnya terlalu lama Atau apinya besar Bisa jadi karamel Nanti susah tuh Diadu ke Tentangnya Terus dipastikan Udah bener-bener Nggak ada air Saya itu Dulunya Pernah jadi guru hair stylist Saya jadi muak juga Terus Aliprofesi ceritanya Jadi instruktor senam Mungkin ada yang ingat SKJ 2012 Saya peraganya Walaupun Saya baru mulai 16 Saya udah pernah Ikut pelatihannya Ya ini Sudah ada Sertifikat penyeluhan Keamanan pangan Dari Dinas Kesehatan Atas nama saya sendiri Kalau Industri makanan Kayak saya Lebih 7 hari Dari 7 hari Penyimpanan itu kan Harus ada izin PRP-nya Ini juga udah ada Udah disurvey juga Dari Dinas Kesehatan Ini sebenarnya Resep ini Resep dari mana Bu? Resep Keluarga Sebenarnya Turun-temurun juga Dulu penjualan pertama Ingat gak Bu? Paling pertama Berapa Bu? Oh yang beli Sahabat-sahabat saya dulu Alhamdulillah tuh Support banget Pertama jualan itu Ada sekitar Sekilo setengahan lah gitu Itu aja Saya udah seneng banget Pemseh saya sih belum gede Sehari itu Bisa masuk lah 400 Nah itu dulu Modal awalnya Berapa sih Bu? Bikin begini Bu? Ya ampun Mas Kecil cuma 500 ribu Boleh Kalau mau pesan Boleh WA saya Ke 081310494707 Sepin bumbunya Kesini Jadi sekilo ya? Berarti kentang 10 kilo Jadinya Jadi berapa kilo ini? Dua setengah Tapi kalau udah dibumbu Tambah berat Oh tambah berat Ini juga harus benar Kalau nggak nanti tambah hancur Kalau ngaduknya nggak benar Oh merah kan? Jaduk-aduk sampai rata ya? Sampai rata Karena kalau ini kan Karena dia masih panas nih Jadi masih bisa Nanti kalau udah dingin Nggak bisa Mas Lengket ya? Lengket Ini nggak bisa rata Bumbunya Sambil diliatin Kalau ya aja Masih ada Bumbunya yang gumpal Dilatain lagi Mungkin masih Mas Ini karena baru mateng ya Jadi kayak Berminyak Tapi sebenarnya ini nggak Nanti kalau dia udah dingin Dia kan ada gula tuh Nah Kering kok Terus kalau misalnya Mau lebih awet lagi ya Bisa disimen di kulkas Tapi di itu ya Di yang bawah Jangan di frisir Berapa lama? Tahan lama sih ini Justru ruang aja tahan loh Yang penting Dipakein toples Yang ini aja Kalau mau lebih tahan lama Pake toples yang rata Rata deh Udah deh Ini packing? Nunggu dingin dulu Nunggu dingin dulu Sekitar berapa lama nih 1 jam Nah ini udah jadi ya Iya tuh Lihat se Penggorengan gede Mantap Kita mau proses packing Ini berapa gram nih? Ini biasanya yang ukuran segini Aku untuk 200 gram 200 gram Ini yang ori Ditimbang ya tiap gini ya Iya Jadi pas semua sama 200 gram Ini sambil nunggu dingin Dibersihin Terus nanti ini dipres Tinggal dipasangin gitu Stiker Nanti bisa juga sih Ada kemasan Pake twin wall Atau Topless biasanya aku Ini tuh bisa Kirim ke seluruh Indonesia ya Aku Udah ada kode ini ya Nomor PRT-nya Oh iya Hai Aku mengenalin ini ya Produk Mustafa Baladonya IASNEC Makasih loh Mas Kris Udah dikunjungin ke rumah Udah liat proses pembuatannya Ini IASNEC Mustafa Baladonya Ada 3 varian rasa Nah yang aku pegang ini Varian Trimedan Kalian bisa order Dari 100 gram Sampai 1 kilo Lebih boleh Per 100 gramnya Ini aku jual Harganya 22 ribu Kalau yang original 100 gramnya 15 ribu 1 kilonya 150 Aku juga Bikin keripik kentangnya Ini keripik kentang Yang varian original Dia ada 3 varian rasa juga Original Rebon Sama Tri kacang Sama Tri nya pake Tri medan juga Nah kalau yang ini Per 100 gram 17 ribu Ini tuh Emping Emping cuman aku kasih Bumbu Balado Per 100 gramnya 20 ribu Nah ini yang ukuran 200 gram Stik bawang Ala-ala Mama Fuji Ya kan Tuh Ini 100 gramnya 12 ribu Ini yang 250 gram Nah ini Widarang keju Nih Kita premium ya Pake keju Terus Setelah mateng Kita taburin lagi Pake keju Dipermesan juga Nah ini Cistik Ini 13 ribu Murah meriah Ngeju banget Baru mau launching Pastel Abon Pokoknya untuk harga Kalian bisa Chat aku aja Atau kalian follow IG aku ya Iya snack Terus langsung chat Kita ready di Gofood Grabfood Shopee Tokopedia Semua ada Pokoknya semua Snack dari Iya snack ini Bikin kalian Gak berhenti Ngunyah Mantap Bikin kalian Liat Mull Tengah Mereka Suatu Tengah Dari Ngunya Ngunya Tengah Nur Ngay Import Dari Tengah